Hai bunda, Assalamualaikum Kita buat yang segar-segar lagi yuk Buatnya mudah, rasanya enak banget Cocok untuk ide jualan atau menu takjil buka puasa pas ramadhan nanti Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak videonya hingga selesai Langkah pertama, siapkan pan Masukkan 15 gram bubuk jelly atau 1 bungkus 1 sendok teh bubuk agar-agar 5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 75 gram Kemudian diaduk rata Tambahkan 700 ml air Diaduk rata kembali Masak sampai mendidih Setelah mendidih, matikan apinya Lalu bisa diangkat Bagi menjadi 3 bagian Tambahkan pewarna makanan secukupnya Di sini aku pakai warna merah, kuning dan juga hijau Untuk warnanya bebas ya bunda Disesuaikan dengan selera aja Kemudian diaduk rata Jika sudah, biarkan hingga jelly-nya set Lanjut siapkan pan Masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh garam 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset ukuran kecil 1 liter santan Di sini aku pakai 2 saset santan instan kemasan 65 ml Ditambah dengan air sampai 1 liter ya Atau kalau mau pakai santan murni juga boleh banget ya bunda Masak sampai mendidih Sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah Setelah mendidih matikan apinya Angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin Nah ini dia Jelly-nya sudah set Bisa kita potong Kemudian kita parut Atau kita serut Lakukan hal yang sama Untuk warna jelly yang lain Seperti ini hasilnya setelah semua selesai diparut Pindahkan ke dalam wadah Tambahkan 70 gram sagu mutiara yang sudah dimasak hingga matang 150 gram nata de coco atau secukupnya 1 sendok makan biji selesai yang sudah dilarutkan dengan air hangat Tuang juga guah santan yang sudah dingin Kemudian diaduk rata Warnanya cantik banget ya bunda Rainbow Kalau mau dijadikan ide jualan Kemas menggunakan tin wall seperti ini Aku pakai ukuran 300 ml Tutup penutup cupnya Tambahkan stiker agar lebih menarik Simpan dulu di dalam lemari es Minimal 1 jam sebelum dinikmati Ini dia es jelly rainbow-nya siap untuk disajikan Satu resep aku dapat 10 cup ukuran 300 ml Kalau dingin gini jadi lebih creamy ya bunda Rasanya seger banget Gurih, manis Pokoknya recommended Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa